Lintasan baru untuk praktek uji surat izin mengemudi atau SIM meresmi diperkenalkan oleh Mabespori. Perubahan ini disambut antusias oleh warga termasuk para emak-emak di Bangkalan Madura. Mereka pun akhirnya bisa lulus uji praktek setelah selalu gagal di praktek sebelumnya. Lintasan baru untuk warga yang menjalani praktek uji SIM tersebut resmi mulai dibelakukan oleh Poles Bangkalan di halaman Mabores. Lintasannya pun mirip sirkuit balap namun relatif lebih mudah jika dibandingkan dengan lintasan praktek uji SIM sebelumnya. Perubahan ini tentu saja disambut senang oleh masyarakat terutama bagi mereka yang sudah berkali-kali gagal saat praktek uji SIM. Termasuk kalangan ibu-ibu atau mama yang mengaku senang dengan perubahan bentuk lintasan ini. Bahkan dengan perubahan ini mereka bisa langsung lulus padahal mereka selalu gagal di kesempatan sebelumnya. Sangat dipermudah sekali, saya satu kali percobaan langsung lulus. Daripada yang pes sebelumnya, yang ada zigzag dan angkat 8, saya belum lulus dulu. Jadi untuk yang baru ini, lintasan yang praktek baru, kita juga beberapa dari masukan dari warga masyarakat yang juga memeluhi bahwa untuk tempat ujian praktek yang lama seperti zigzag dan angkat 8 agak kesulitan di tempat-tempat tersebut. Sebelumnya lintasan untuk ujian praktek SIM-C, sepeda motor berbentuk angkat 8 dan zigzag. Lintasan ini diprotes warga karena dinilai terlalu sulit sehingga sulit untuk mendapatkan surat izin mengemudi. Dari Bengkalan Madura, Taufik Sahrawi, AIMIS, melaporkan.